Saya pa'udu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa bisrahli saudari wa yasirli amri Wa lullata milisa liyafqawu qawli Ahlan wa sahlan Falqulubu turahhibu Antumlana ni'mar roja wal matlabu Az-zarbikum hadith diaru wa arduha Akhsauha fiha alaiha tadhabu Wahaiikum tahiyyatan Tahiyyatan mubarakatan Tahiyyatan islamiyatan Tahiyyatan layarduha ila bisalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidu ayu wal ikhwah Sobat laylatukum mikulli khair Wa asadakumullah laylatakum Kayifah halukum Inni alhamdulillah Alhamdulillah bin kiri al-afiyyat Sayyidu alhamdulillah Innana bil khair wal afiyah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Na'udzubillah min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayahdillahu falamudillallah Wa mayyudhillu faladiyalah Salatu wassalamu ala asrafilan biwal mursalin Wa ala alihi wa subhi ya juma'in Ammabaduh Sayyidu ayyul ikhwah Akululakum ma'alan wa sahlan Wa marhaban bikum jami'an Biuduriku marutan ukhra Fi fasli dawrati maha arabik Lita'limin luga larubiah Fa naltaki ma'i marutan ukhra Bi dars Bi dars al-jadid Wa yumkin Yumkin ul-qawul bi anna Hadha'l dars Aou Hadha'l layla Ala wa huwa Al-liqaw al-akhir Al-liqaw al-akhir ma'i ya Wa yumkin Ma adhukulu marutan ukhra Fi hadha'l fasli ya Aou 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 Di kasyariat tali ya Jadi mungkin Alhamdulillah kita bisa Bertemu lagi Pada malam hari ini Seperti biasa Di kelas maha arabik Dan Ketemu lagi dengan ana Dan bisa juga Dikatakan bahwasannya Insya Allah Pertemuan ini Nanti menjadi Pertemuan terakhir Bersama ana ya Bukan Pertemuan terakhir Di maha arabik Masih ada Berapa pertemuan lagi Tapi mungkin Pertemuan terakhir Bersama ana Ya entah Di bulan ini Entah bulan depan juga Enggak ada yang tahu Bulan depan seperti apa Jadi Apa namanya Silahkan nanti Kalau ada pertanyaan Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan ditanyakan ya Karena Nanti Belum tentu ana Bulan depan Akan masuk lagi ya Atau Belum tentu Antum lanjut juga Di bulan depan kan Tapi Insya Allah Semoga kita nanti Tetap Istikmah dan belajar ya Maka dari itu Kita bisa mulai dulu saja Ya Hari ini kita akan Belajar Yang namanya Koait nahu Pengembangan jumlah Atau kalimat Ya Pengembangan jumlah Atau Kalimat Ya ada yang sudah melihat rekaman Seperti biasa ya Apakah ada yang sudah Nggak rekaman Nggak Ya Jadikan Seperti yang Yang nana bilang Di sebelum Sebelum Juga Bahwa Saya Sebelum belajar Kalau bisa Ngelihat rekaman Bukan rekaman ya Istilahnya Apa ya Video youtube ya Atau minimal materinya Dibaca-baca Karena kalau kita sudah Melihat atau Membaca Nanti akan ada gambaran ya Dan ketika kita sudah Ada gambaran Itu nanti Pembelajaran akan Lebih mudah masuk ya Memahaminya juga Lebih mudah Karena ya Begitulah otak manusia ya Ketika kita Mendapati ilmu Pertama kali Diucapkan Ya mungkin Belum pernah Belum pernah Sama sekali Sebelumnya belajar Dan kita belajar Mungkin belum paham Tapi ketika Kita belajar yang kedua kali Yaitu ketiga kali Lebih paham Ya dan itu Emang cara kerja otak manusia Seperti itu Ya mungkin ada Nari Antum yang Sebelumnya sudah belajar Kuaid Nahwu juga Belum paham Tapi ketika sekarang Belajar lagi Lebih paham Ya karena Ya emang seperti itu Cara kerja Akal ya Cara kerja akal Maka pastinya Tanyain ya Di awal Siapa yang sudah baca Karena itu nanti akan Lumayan ya Maksudnya Akan ada gambaran Dari pebelajaran hari ini Tapi Lah baksa ya Lah baksa Yang belum nonton Nanti silahkan di Pertemuan-pertemuan Selanjutnya Atau Dimanapun itu ya Gak cuma di Maha saja Mungkin Ketika di Antum kuliah Bisa membaca Materi yang akan Diajarkan besok Antum sekolah Bisa membaca Materi-materi Yang akan Dipelajari besok Karena itu Sangat membantu ya Itu sangat membantu Femtum ya Femtum ya Femtum ya Siap Mbak syaratan ya Kita langsung masuk saja Kita di Pembelajaran Kauitnahu Pengembangan jumlah Atau kalimat Ya Jadi Bisa membuat jumlah Kalian bermacam-macam ya Kemarin sudah belajar Apa saja Banyak ya Banyak ya Bapak ul bi Mas ul mutlak Mutlak Apakah hal udah Maman Tata alam Ustazah 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 Zahra Jadi Anda gak perlu Menjelaskan Lebih detail lagi Tentang hal Atau Maful Liajli Atau Maful Bi ya Jadi hari ini Sebenarnya kita Belajar cara Menyusun Membuat kalimatnya Saja Ya Karena kemarin kan Antum sudah belajar Seperti itu ya Sudah belajar Maful Lihnya Itu Maful Lihnya Apa Maful Bi itu Apa Kemarin sudah Maful Liajli Itu Apa Maful Lihnya Sudah Maka Pembelajaran hari ini Kita tinggal Latihan Menyusun Saja Kita tinggal Latihan Menyusun Saja Langsung Saja Tadi sudah Dimulai Dengan Basmar Atau Belum Halas 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 ya Jadi Kita Belajar Contoh Pengembangan Kalimat Yang namanya Kalimat Itu Kalau jumlah Filiah Kita Masa jumlah Filiah Di sini Kalau jumlah Filiah Itu ada unsur Wajib Unsur Wajib Dalam jumlah Filiah Itu Apa Filiah 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 Jadi Dalam Sebuah Jumlah Filiah Beda lagi Kalau jumlah Ismiah Kalau jumlah Filiah Itu Unsur Asasi Unsur Wajibnya Filiah 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 Contohnya Di sini Di kalimah Ini adalah Yadurusu Muhammad Yadurusu Muhammad Di sini ada Fiil dan Failnya Nggak Ada Aina Alfiil Mana Fiilnya Fiilnya Yadurusu Failnya Muhammad Muhammad Maka Maka Karena Yadurusu Fiilnya Di awal Ini Dinamakan Jumlah Filiah Ini Unsur Wajib Jadi Fiil dan Fail itu Unsur Wajib Dalam Sebuah Jumlah Percuma Jumlah Kita Nanti Ada Ma fiulun wajib. Sama seperti kita sering sholat sunnah, tapi kita meninggalkan sholat wajib. Sama saja ya. Itu ya istilahnya. Jadi di sini kita harus mendahulukan unsur wajib dulu. Yang mana kalau dalam jumlah filia apa? Fil dan fil. Fil itu adalah kata kerja. Fil itu adalah yang mengerjakan atau pelaku atau kita bilang subjek sama saja. Sekarang karena kita sudah membuat unsur dasar yang sudah ada maka kita tambahin. Kita tambahin yang namanya Mafulunbi. Apa itu Mafulunbi? Objek. Jadi objek. Dan kalau kita mengasih objek, kita harus melihat fiilnya dulu. Fiilnya mutadiyah atau lazim ya. Kalau fiilnya membutuhkan objek maka nanti bisa dikasih objek. Dan yang kita tanya seseorang. Belajar apa kamu? Ini ada jawabannya. Saya belajar bahasa Arab. Saya belajar fikir. Saya belajar bahasa Inggris. Ada. Ini bisa kita tambahin Mafulunbi. Contohnya di sini adalah Yadrussu Muhammadul Alcohol Mugadudn Al-Munadhorotah. Coba ikutin. aja tiga unsur dalam sebuah kalimat siapa yang bisa bikin karena siapa nama disitu ada maful unbi nya enggak ada alibasa yang dicuci alibasa jadi bajunya ini sebagai Muhammad cuci baju baju dan hukumnya maful unbi apa fathah nasab 6 ya jadi maful unbi itu hukumnya Mansub atau fathah ya jadi alibasa ini kalau di disini al-munadzorota taip ya siapa yang bisa bikin contoh lagi hasna 6-6-6-7 Alkitab koroat Fatima Alkitab Aina maful unbi maful unbi Alkitab maful unbi Alkitab ya koroat Fatima Alkitab dan disitu ada koroatnya sebagai fiil Fatimahnya sebagai ma'il ya maful unbi Alkitab sebagai maful unbi objek jadi ini gampang ya maful unbi tinggal nambahin gitu saja tinggal nambahin objek asalkan sesuai makna sesuai mak sesuai mak mungkin kita ngomong koroat Fatima misalkan Atilfaza ya masa membaca TV ya enggak bisa kan jadi sesuai sesuai fiilnya kalau mencuci ya baju masa mencuci HP ya kan nggak cocok kalau membaca ya membaca membaca buku nggak mungkin membaca TV jadi kayak bahasa Indonesia lah ya kalau membaca ya membaca apa biasanya kalau mencuci mencuci apa biasanya jadi kalau dari segi mafrodatnya ya yang dicocokkan saja sesuai sesuai maknanya ya karena percuma kita ngasih maful unbi ternyata maful unbi apa enggak ini sama aja ini meskipun ada maful unbi tapi ya maknanya nggak cocok masa mencuci HP kan nggak bisa nggak bisa diterima ya dengan akal jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah diterima dari akal dulu ya Jadi kalau secara makna secara akal masuk akal atau secara secara makna memang cocok ya udah udah tinggal dikasih kasih mau produknya jadi maful unbi ini enggak bisa ngasal ya kalau ya drusu ya contohnya al-munadoro enggak bisa ngasal ya sesuai fiilnya objek itu sesuai apa sesuai fiilnya teman-teman eh selanjutnya salah setelah kita kasih maful unbi kita kasih maful mutlak ya ini bukan maful yajir ya ini maful mutlak nih yang dibawa ini salah ya coba kita baca dulu ya ya drusu muhammadun al-munadzorota dirosatan dirosatan jayidatan ya drusu muhammadun al-munadzorota dirosatan dirosatan jayidatan amaratan ukhras sekali lagi wadzani salah sah ya drusu muhammadun al-munadzorota dirosatan jayidatan ya Aina fihadil jumlah fihadil kalima Aina maful mutlak dirosatan disini maful mutlak dirosatan wakadzirika latukhzif awlatansah al-maful bi al-mutaalik bil jumlah asabikoh ya jadi maful unbi yang ada di jumlah sebelumnya itu jangan diilangin ya lalu tadi kan koroat fatima al-kitabah nanti kalau bikin contoh al-kitabah jangan diilangin ya tetep ya dan ini juga sama al-munadzorohnya tidak diilangin disambungin saja tinggal tambahin maful mutlak ya seperti biasa ya yang namanya maful mutlak itu adalah maful ya yang kita ngambil masdar dari dari apa dari fiil yang didah maful mutlak isim yang berupa masdar dibaca fatah yang kita ngambil dari fiil yang di depan ya masdar dari fiil yang di depan jadi kalau disini ya drusu nanti masdarnya dirosatan dan hukumnya nanti man man sup hukumnya man sup ya fatah hukumnya man sup ini nggak boleh dikasih alif lam kalau maful unbi bisa dikasih alif lam tapi kalau maful mutlak tidak boleh dirosatan jayidatan jayidatan ini sebagai maful mutlak yang ketiga ya penjelasan jenis kan ada tiga macam ya ya drusu muhammadun al-munadzorota dirosatan jayidatan ya jadi sini ada maful mutlaknya dirosatan ada jayidatan sebagai penjelasannya juga silahkan dibikin contoh ya setiap orang kalau bisa menulis dulu ya anak kasih anak kasih waktu dulu untuk menulis kalimat dasarnya dulu silahkan ditulis kalimat dasarnya ya drusu muhammad anak kasih waktu dulu setiap orang ya karena nanti setiap orang berbeda-beda jumlahnya terserah kalian mau yang penting fiil yang di depan fiil muta adi yang penting fiil yang di depan fiil muta adi ya kalau fiil azim nggak nggak bisa maful unbi nanti anak kasih waktu dulu silahkan setiap orang membuat ya membuat fiil fail habis itu maful unbi itu dulu maful mutlaknya nanti dulu ya kalau ada mufrodat yang nggak paham silahkan ditanyakan ke anak anak tunggu ya ditulis ya kalau ada mufrodat yang pingin ditanyakan silahkan ditanyakan nanti anak terjemahkan anak kasih waktu 2 menit ya silahkan ditulis fiil fail dan maful unbi dulu ya bentuknya drusu muhammadu dan munadorota karena maful mutlak nanti masdar masdar nanti macam-macam ya nanti anak kasih tau ya masdar nya itu apa agita hola sudah ditulis sudah juga gimana dibaca seluruh rahman rahim taknusu fati matun al bilata miknas ratan jadi datan biaya hahaha fiil fail maful bibih dulu fiil fail maful unbi gimana fiil fail ustad ya taknu afinley Kalau nama perempuan itu enggak boleh ditanwin ya? Fatimatu saja. Fatimatu ya. Tak nusuf Fatimatu. Al? Al Bilata. Bahasa ini lantai apa? Bilaton. Maka to atau tak? Paketok. Maka to. Berarti kalau maketok bukan Al Bilata tapi Al Bilah? Bilaton. Al Bilato. Kalau ada Aliflam enggak usah tanwin. Kalau ada Aliflam enggak usah tanwin. Al Bilato. Al Bilato. Nanti Mas Darya nanti. Karena Mas Darya bukan Miknasah. Beda ya. Miknasah itu bendanya ya. Bukan Mas Darya. Nanti yang nak kasih Mas Darya ya. Silahkan Bisu Maria kalau ada yang nanya. Naam. Kholas Ustaz. Coba dibaca ya. Jarif ya. Naam. Tastamal. Tastamal Mariamu Al Jawala. Tastamilu ya. Tastamilu ya. Tastamilu. Tastamilu. Istamal. Istamal. Istamilu. Tastamilu. Tastamilu Al Mariam. Sekarang silahkan Mas Darya itu berbeda-beda. Dan kadang Antum enggak tahu Mas Darya. Maka sekarang tulis di chat. Vial yang kalian pakai. Nanti anak kasih Mas Darya ya. Chat zoom ya. Misalkan tadi Tak Nusu. Mas Darya apa? Itu Mas Darya bukan Miknasah. Ada ya. Coba sedangkan tulis ketik di chat zoom ya. Nanti anak kasih Mas Darya apa. Karena syarat maful mutlak itu harus Mas Darya dari Vial di depan. Maka bahasa Arab ya. Maka bahasa Arab saja. Jangan maka tulisan Latin. Maka tulisan washarap. Kata baca yang dari atas ya. Hafidhoyahfidu. Nanti Mas Darya hifdon. 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 Koro ayakra'u. Nanti Mas Darya kiroatan. Kiroatan. Kata bayak tubuh sama seperti kiroatan. Kalau koro ayakra'u kiroatan. Kalau kata bayak tubuh jadi? Kita bayak. Kita batan. Kita batan. Beda kan Mas Darya benda ya. Beda ya. Kita ban itu bukan Mas Darya. Tapi benda. Beda ya. Tadi ada yang bilang Miknasah. Miknasah itu bukan Mas Darya. Tapi benda. Beda ya. Miknasah sampu. Kalau Mas Darya apa? Nanti ada. Makanya tulis di sini ya. Nanti anak kasih Mas Darya. Karena Mas Darya ini sama i ya. Dalam artian Mas Darya itu. Ya. Tergantung hafalan seseorang. Kata bayak tubuh tadi kita batan. Syaribaya Syarobu. Nanti Mas Darya syurban ya. Syurban. Makanya tanwen ya. Bukan makanya nonsukun. Makanya tanwen syurban langsung. Rokibaya Arkabu. Arkabu ya. Rokibaya Arkabu. Ruku Batan ya. Ruku Batu Darroja. Bahasa mengendarai sepeda. Ruku Batu Darroja. Ruku Batan. Ruku Batan. Arkabu ini Ruku Batan. Yan zuru nazron. Nazron. Yan zuru nazron. Akala nanti aklan. Akala ini sama ya. Itu aklan. Akala aklan. Ini lagi yang ditanyakan Mas Darya. Sudah jelas ya. Ada lagi yang belum dapat Mas Darya ya. Karena setiap orang harus nulis ini. Harus praktek ya. Oles ya. Kalau nggak ada yang nulis lagi disini. Berarti anak nggak bisa tahu Mas Darya ya. Karena Mas Darya itu bukan seperti benda. Beda ya. Tep ya. Tep ya. Nanti ditambahin mafulul mutlak ya. Ditambahin mafulul mutlak ya. Mafulul mutlak tinggal kita kasih Mas Darya. Boleh kita tambahin. Kita tambahin sifat kayak jahidatan ini boleh. Atau nggak ditambahin. Kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Nanti sebagai takir ya. Sebagai penekah. Penekanan. Contohnya tadi kan. Misalkan. Yakro'u Muhammadun Alkitabah Kiro'atan. Nggak kita tambahin jahidatan. Boleh saja. Kita Kiro'atan saja boleh. Itu sudah masuk mafulul mutlak. Mafulul mutlak. Ya. Nah sekarang ketika sudah membuat maful mutlak. Ingat maful mutlak harus masdar dari fiil yang di depan. Harus ya. Maka setelah itu kita lanjut di hal ya. Hal. Hal itu artinya apa? Adaan. Adaan. Coba ikuti Nana ya. Di sini ada contohnya. Yedrusu Muhammadun Al-Munadzurota. Diro'atan jahidatan jahilisan. Yedrusu Muhammadun Al-Munadzurota. Diro'atan jahilisan. Diro'atan jahilisan. Nah. Jadi hal itu mengandung makna keadaannya. Jadi nanti jahilisan dalam keadaan duduk. Berarti Muhammad itu belajar debat. Dengan pembelajaran yang baik. Dalam keadaan duduk. Jahilisan. Oke. Dan hal itu nanti. Maka-nya. Maka fa'ilun. Atau maf'ulun. Maka fa'ilun atau maf'ulun. Maka isim fa'il atau isim maf'ul. Berarti kalau dalam keadaan duduk. Nanti duduk. Duduk itu. Bahasa lebih duduk itu jahilisan. Jelisuh. Nanti jahilisan kita jadikan fa'il. Jadi jahilisan. 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 Dan harangkatnya fathaten juga. Sama seperti maf'ulun mutlak. Jalisan. Jalisan. Dalam keadaan duduk. Jalisan. Kemarin sudah belajar ya. Jalisan. Ditambahin. Sekarang jumlah yang kalian bikin tadi. Yang sudah sama maf'ulun mutlak. Ditambahin. Ditambahin ya. Apa namanya. Ditambahin halnya. Ditulis ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ditanyakan ya. Kalau nggak tahu mau produknya apa. Ini merahnya dimana. Apa? Mada? Hati-hati apa Ustadz? Hati-hati itu nggak. Itu mau dijadikan hal atau gimana itu? Halnya. Tambahan kata. Tidak bisa. Pokoknya harus isim fa'il ya. Harus isim fa'il atau isim maf'ul. Atau kalau hati-hati bisa. Nanti pakai isim fa'ilnya nanti. Dengan keadaan was-was ya. Dengan keadaan. Muntabihan ya. Muntabihan. Muntabahayantabihu itu. Muntabihan ya benar. Was-was. Dengan keadaan hati-hati atau was-was. Dengan keadaan waspada atau siaga. Muntabihan bisa. Muntabihan. Muntabihan isim fa'il juga ya. Muntabihan. Nah, coba anak tanya ya. Silahkan. Dibaca yang sudah ditulis. Coba. Yang namanya. Ini siapa namanya. Susi Eviana ada? Belum selesai, Ustaz. Belum selesai. Mau nanya. Kalau sapi itu apa? Apa? Sapi. Sapi. Iya. Sapi surat yang terpanjang di Al-Quran apa? Surat yang terpanjang di Al-Quran apa? Al-Baqarah. Artinya apa? Iya. Sapi betina. Sapi betina. Al-Baqarah. Ini isim hal ini gak bisa. Gak bisa benda ya. Gak bisa benda. Harus keadaan ya. Gak bisa. Coba silahkan dari yang tadi sudah ya. Coba Hasnah. Gimana jumlahnya? Ma'am. Siap ya. Ini bisa. Karena dalam keadaan berdiri. Ko'imannya. Jadi Fatima memasak nasi benar-benar memasak dengan keadaan berdiri. Ko'iman. Coba. Teman dalam bahasa rap. Sohibun ya. Sohibun. Teman sohibun. Haknusu Fatima tuwal bilato. Mikna satan jadi. Mikna satan bukan masdar. Masdarnya kinah satan ya. Kina satan. Mikna satannya diganti kinasa ya. Kiroah. Seperti kiroah kitabah kinah satan. Yang ditulis ini ya. Yang ditulis apa? Agita. Kinah satan. Kalau saya Ustaz. Kalau apa? Saya Ustaz. Mohon koreksiannya. Siapa? Sumaria Ustaz. Nah, gimana? Nah. Tambahan yang tadi ya. Tas ta'amilu Mariamu aljawalah ko'iman. Itu doang. Jadi, Mariamu menggunakan HP. Mariamu aljawalah ko'iman. Sedang dalam keren berdiri. Mahful mutlaknya mana? Mahful mutlaknya dikasih dulu ya. Oh, gitu. Ini kan ada maful mutlak kan. Istiqmalan. Istiqmalan. Ya. Mas Darari Istamala itu istiqmalan ya. Istiqmalan. Istiqmalan. Taman bustan ya. Taman apa? Taman bustan. Istiqmalan ko'iman. Mahful mutlaknya. Jadi, jadi gini, Stad. Tas ta'amilu Mariamu aljawalah istiqmalan ko'iman. Ya, itu sudah benar. Tambahan istiqmalan. Karena ada maful mutlak. Syukur, Stad. Coba anak tanya ini ya. Kamu Arfa ada? Keluar ya tadi. Ada Umar, Fa? Coba gimana jumlahnya? Hah? Asih. Itu. Gimana? Lah, bahasa ya. Coba aja. Coba jumlah. Ja'a Muhammadun Masiyan. Ja'a. Nah, ini gak ada mafulun bi-nya. Mana mafulun bi-nya? Kalau Masiyan, ini hal. Ini benar. Ini benar hal. Tapi kan harus memenuhi unsur yang sebelumnya. Harus ada maful bi, harus ada maful mutlak kan? Nah, Ustaz. Ini tadi tadi. Goyer bi-fi'il muta'addi ya. Itu, Ja'a itu fi'il azim ya. Diganti pakai fi'il muta'ad. Terima kasih, Pak. Nah, untuk kita jurni. Coba sekarang, siapa namanya? Neng Wardah. Ada Wardah. Silahkan, ya. Tahfadu ya. Tahfadu ya. Tahfadu. Tahfadu Aisyatul Al-Qur'ana. Hiflan jamilatan jamilisan. Karena Hiflan mudakar, namanya jamilan saja. Oh, gitu. Tapi Aisyah. Ya, kembalinya bukan ke Aisyah. Kembalinya kan hafalan yang baik kan? Hafalan yang bagus kan? Yang bagus itu, yang jamilan itu kembali ke siapa? Oh, iya. Karena sifat dari maful mutlak ya, Ustaz. Sifat dari maful mutlak. Karena Hiflan mudakar, maka Hiflan jamil. Berarti kalau Hiflatan, jadi jamilatan. Ya, tapi masdar dari Hafizah Yafadu, Hifdan. Bukan Hifdatan. Nggak ada Hifdatan. Oh, gitu. Jadi masdar sama, ya. Masdar itu ada yang mu'anas, ada yang mudakar. Dan nggak bisa dirubah. Kalau Kiro'atan, ada nggak? Kiro'an, Kiro'un. Nggak ada. Kiro'atan ya Kiro'atan. Hifdan ya Hifdan. Berarti Tahfadu, Tahfadu, Aisyatul Al-Qur'ana, Hiflan jamilan, jamilisan. Itu hal, ya. Jadi hal itu nggak usah yang susah-susah, ya. Cuman jalisan atau ko'iman, berdiri. Atau misalkan masyian dengan jalan atau jarian. Jarian berlari. Atau misalkan jai'an dengan keadaan lapar. Atau so'iman dengan keadaan berpuasa. Atau apa lagi. Yang sebetul-sebetul aja. Nggak usah. Atau muntabihan tadi ya. Dengan keadaan siaga, muntabihan. Atau bakian, 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 bakian mana? Baki, baki. Menangis. Berarti kembalian. Kembalian. Menangis. Dalam keadaan menangis. Atau mutabasiman. Mutabasiman dalam keadaan? Tersenyum. Tersenyum. Ya gitu-gitu aja ya. Jadi dalam keadaan mutabasiman. Tersenyum. Atau hazinan. Hazinan dalam keadaan? Sedih. Sedih. Ya gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh ya. Karena ya. Kalau misalkan bukan sifat atau bukan keadaan ya nggak bisa. Kalau misalkan kita tambahin nama hewan ya nggak bisa ya. Hewan keadaan nggak ada. Selanjutnya setelah kita taruh hal, kita taruh maful fi, zoruf zaman atau ma... Ini gampang. Keterangan tempat atau waktu ya. Ini gampang. Kalau namanya keterangan waktu ya tinggal ditambahin. Kita ditambahin fi atau amamal masjid atau janibal bayti. Contohnya seperti itu. Tapi kalau dalam jumlah ini, coba ikutin aja ya. Kita baca dulu. Ya drusuh Muhammadun al-Muna zorota dirosatan jayidatan jayidatan. Jalisan fil fasli. Ikutin. Ya drusuh Muhammadun al-Muna zorota dirosatan jayidatan 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 jayidatan. keterangan tempat atau mafulfi sama aja ini gampang tinggal tambahin keterangan tempat jadi kalau tadi ada yang memasak berarti ya memasak film adbah atau ada yang membaca buku bisa film bait atau figurva atau banyak ya sekarang jumlah kalian yang tadi yang kalian bikin kalian tambahin keterangan tempatnya ya atau lebih mudah keterangan tempat saja kalau keterangan waktu keterangan waktu boleh juga sih misalkan contohnya kalau keterangan waktu ya jurusu muhammadun al-munadzor al-munadzorotah dirosatan jahidatan jalisan jalisan fisobahi atau kul layawmin atau fisobahi kul layawmin filmasai atau fillayl itu juga bisa atau al-yauma itu juga keterangan zaman ya al-yaum boleh sih mau pakai keterangan tempat atau keterangan zaman terserah tapi kalau mau gampang ya keterangan tempat disesuaikan pekerjaannya silahkan ditaruh ya dikasih yang mau nanya memfrodat silahkan ditulis juga di chat tidak apa-apa ya apa ustad itu yang maf'ul fi eh yang zorof itu fi juga termasuk ya kalau kemar eh fi termasuk kalau emang maknanya tempat ya fi termasuk kalau emang maknanya tempat tempat oh berarti enggak mesti harokannya fatah ya kayak kobla bakda al-yauma itu kan semuanya fatah yang fatah itu itu yang kebanyakan yang zorof zaman ya zaman tapi kalau keterangan waktu keterangan tempat itu bisa pakai huruf jar juga contohnya ala di atas nah itu kan atau fi atau ilah nanti filpasli ilah 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 itu juga asalkan maknanya asalkan maknanya menunjukkan tempat karena fi itu enggak 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 harus bermakna tempat ya ada juga fi yang tidak bermakna tempat nah kalau fi tidak bermakna tempat apakah dia masuk zorof makan tidak tapi kalau fi bermaknanya kayak filpasli ini tempat ya maka termasuk ruang tamu gurfatal julus gurfatul julusi gurfatul julusi perpustakaan apa ustad perpustakaan maktabatun maktabatun berkema ini ini dari segi fiil atau dari segi masdar dari segi apa berkemahnya kalau dari segi fiil khayyamayu khayyimu khayyamayu khayyimu berkemah dari dari bentuk fiilnya khayyamayu khayyimu silahkan dibaca punya cenderawati ada ada sampai sampai zorof ya ini sudah lengkap ini unsur-unsurnya ada tadi ada takraw al-qur'ana al-qur'ana mafulunbi ya objek habis itu tadi apa kiraatan kiraatan jahyidatan apa itu maful mutlak habis itu halnya mana halnya jalisan jalisan zorofnya zorofnya filgur fatih zorof makan zorof makannya filgur fatih iya ya itu sudah bagus ya jadi mufrodat mufrodatnya yang yang gak usah susah-susah dulu ya ini kan mufrodatnya dasar membaca itu kan lebih mudah jangan mempersuai diri sendiri ya karena ini masih praktek kecuali nanti kalau sudah benar-benar lumayan ya nanti mufrodatnya disusahin gak apa-apa sebenarnya ini ya ini yang mudah-mudah suju yang mudah-mudah saja mufrodatnya yang kayak makan membaca melihat mengendarai minum menulis membaca ini kan ini kan dasar-dasar ya ya boleh mencuci ya gitu kayak gitu ada yang nulis gak jadi tadi ya ya pokoknya harus unsur sebelumnya gak boleh dihapus unsur sebelumnya tidak boleh dihapus tidak boleh dihapus tetap ada tinggal dilanjut saja kan berkesinabungan kan tadi kan membaca Al-Quran Al-Quran objek dengan bacaan yang bagus dalam keadaan duduk di kelas atau dalam keadaan duduk di kamar ini kan cocok boleh cek boleh cek mustad yahmilu ahmadun al-kitabah himalan jai datan muntabihan film maktabatun mas darinya hamlan 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 hamala yahmilu hamlan yang lainnya sudah benar muntabihan filmaktabati muntabihan filmaktabati mas darinya hamlan dan tadi ahmad itu gak boleh tanwin juga ahmadu saja ada beberapa nama orang yang gak bisa tanwin ada juga yang bisa itu sama yang kayak nama muhammadun itu bisa zaidun bisa tapi kalau umaru umar gak boleh tanwin bukan umarun gak boleh umaru ahmad juga sama ahmadu ada beberapa nama yang gak boleh tanwin kalau nama perempuan semuanya kalau nama perempuan semuanya tidak boleh tanwin tanwin kecuali nama perempuannya hindun hindun itu udah dari sananya kalau hindun udah dari sananya tapi kalau kayak zainabu aisha tuh mariamu atau khadijah tuh semuanya doma biasa hamlan itu atau ustaz hamlan hamlan mas dar dari hamala hamalan bawa hamlan mas dar dari hamala 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 yahmilu hamlan hamala itu hamil hamala membawa tapi hamil kan membawa kalau hamil itu orang yang membawa dari 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 bukan anak sengaja bertanya lebih baik saya enggak tahu ternyata tapi bener karena orang hamil kan membawa 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 itu ya emang diambil dari basara kalau orang yang membawa itu hamilun anak hamilun Al-Quran saya membawa Al-Quran oh Masya Allah itu bener kedengarannya kalau di Indonesia jadi agak aneh tapi kalau secara basara itu orang yang membawa hamilun seperti koriun kalau kora membaca kalau koriun berarti apa orang yang membaca hamilun membawa kataba menulis nanti katibun orang yang menulis itu isim fa'il isim fa'il bentuknya fa'ilun jadi huruf pertama dipanjangkan fa habis huruf kedua dikasrokan hamilun hamilun huruf ketiganya biasa yang namanya isim kan bisa hamilun hamilan hamilin koriun 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 huruf ketiganya hamilun 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 selanjutnya maf'uli 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 ini lumayan kita butuh mikir lagi yaitu maf'ul yang mengandung makna ini harusnya wawunya panjang maf'ul salah tulisnya maf'ul yang mengandung makna untuk ya maf'ul yang mengandung makna untuk jadi contohnya disini ya kita baca bareng-bareng yadrusu muhammadun almunazorota dirosatan jayidatan jali sanfil fasli isti'da dan limu wajah hatil musabak ya Muhammad belajar depat dengan pembelajaran yang baik untuk persiapan menghadapi hujan disini maf'ul liajlinya mana di isti'da dan limu wajah maf'ul liajlinya masdar juga dan dia nanti harokatnya fathatain isti'da dan tapi dalam maf'ul liajlinya mengandung makna untuk kalau gampangnya untuk saja untuk jadi tadi belajar munazorota belajar debat itu tempat dengan baik dan duduk di kelas itu untuk apa untuk persiapan untuk persiapan menghadapi ujian musabak bukan ujian asal ini salah untuk menghadapi musabak atau lomba ya untuk menghadapi musabak atau lomba ya jadi kalau yang namanya maf'ul liajlinya harus ditambahin kita harus nambahin gak bisa misalkan yang gampang aja tadi kan ada yang Quran Muhammadun Al-Quran membaca Al-Quran dengan yang baik di kelas untuk apa kalau membaca Al-Quran itu apa contohnya untuk menghafal untuk setoran untuk menenangkan hati atau untuk menenangkan hati menenangkan itu misalkan Allah juga bisa jadi masdar tapi harus harus sesuai maknanya atau untuk muroja muroja ini yang terakhir ini terakhir maknanya cari dulu yang cocok baru nanti diterjemahin untuk apa kalau tadi memasak untuk apa kan jelas kalau memasak untuk yang dicontoh boleh kan yang penting gak bener-bener plek gak bener-bener sama semua kalau ngambil berapa gak apa-apa siapa murda nah silahkan rahfadu aisyatu al-Qur'ana hifzan jamilan jalisan terawati isti'adadan dimusabaqati hifzal-Qur'ana eh hifzal-Qur'ani isti'adadan dimusabaqati hifzil-Qur'ani hifzil laisa hifzul ya Ustaz mudha filaih ya mudha filaih jadi hifzil-Qur'ani hifzil benda bagus ya ini ini mudha filaih ya jadi setelah ini nanti mudha filaih setelah master itu nyambungnya mudha filaih menenangkan hati itu mi nanan maka to ya itu mi mi-nya maka hamzah mi nanan lilqolbi itu menenangkan hati itu mi nanan lilqolbi setelah setelah masdarnya itu dikasih li lebih baik dikasih menenangkan hati mi nanan lilqolbi jadi li-nya ini setelah masdarnya li-nya setelah setelah masdar dan setelah li nanti kasrah lilqolbi ini sudah terakhir ya silahkan yang mau mencoba ya hai ustad ma'am silahkan yahmilu ahmadul alkitabaya yamhal eh hamlan jahidatan muntabihan fi maktabatun tolaban lil ilmi ma'am tuksusnya sudah bagus tapi tadi hamlan hamlan apa tadi setelahnya hamlan hamlan setelahnya apa jahidatan hamlan mudakar atau mo'anas gak tahu ada tamar buto gak hamlan ada taknya gak huruf akhirnya nah kalau gak ada tamar buto berarti apa kalau gak ada tamar buto berarti mudakar mudakar maka kalau mudakar nanti bukan hamlan jahidatan hamlan jahidan hamlan jahidatanya dihilangin ya hamlan jahidan jahidatan ya hamlan jahidan tadi setelah fi kasro ya muntabian filmaktabati selanjutnya filmaktabati tolibat 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 eh tolaban lililmi nah itu sudah benar untuk mencari ilmu ya tolaban lililmi ya jadi filmaktabati nah setelah fi nanti kasro ya filmaktabati dan setelah fi kalau bisa maka alih flam mbak Nur Rahmah Hamzah ada yang yusuf jibala nazoran jamilan nazoran jamilan mutabash sinan fi ama malbaid mit nanan lil kolbi mutabash apa tadi yanzuru yusuf jibala nazoran jamilan mutabash sinan mutabash siman ya mbak mutabash siman bagaimana ustad mutabash siman bukan nan ya mutabash siman yanzuru yusuf jibala nazoran jamilan mutabash siman fi ama malbaid mbak Nur maka FI kalau udah ada ama langsung aja mutabash siman ama malbaid mutabash siman ama malbaid mutabash siman gak perlu fi langsung aja yanzuru yusuf jibala nazoran jamilan mutabash siman ama malbaid it mi'nanan lil kolbi ya sudah bagus idmi'nanan lil kolbi silahkan yang lainnya ya silahkan tolah tolaba muhammadun al-kulusa ila ummihi tolaban hasanan bakian istirahat lit lit to'am istirahat litu'am sudah bagus ya bisa istirahat atau shiro'an juga bisa shiro'an shiro'an kita beli ya ya sudah bagus ya coba marsanabila tubuh afi natu arisa latakita batantowilatan bagian figur fakir naumi litus diki ummiha ya gimana tadi awalnya natu arisa taktubu arisa gimana tadi natu arisa latakita natu taktubu taktubu siapa aminatuh al-amatu ya taktubu al-amatu aminatuh oh aminatuh taktubu aminatuh arisa latah hitobatan towilatan bagian figur fatin naumi ya litus diki ila um litus diki ummiha litus diki ummiha itu apa eh kerinduan kepada ibunya eh rindu syaukon li ummiha maful 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 li aja li gak boleh ada li itu bukan di masdarnya li setelah masdarnya jadi syaukon karena kerinduan syaukon li li ummiha syaukon li ummiha ya jadi apa namanya jangan di masdarnya li nya jangan di masdarnya kalau di masdarnya itu bukan maful li aja itu nanti maka hukum biasa jadi syaukon li ummiha untuk mengerjakan tugas ya mengerjakan apa amalan mengerjakan amalaya malu amilaya malu masdarnya amalan berarti amalan li wajibat amalan li wajibat untuk mengerjakan amalan wajibat dan tugas untuk mengerjakan tugas amalan li wajibat tugas yadrusu muhammadun rukbata darrojah yadratan bihamasin fi majemir yadi fi majemir yadi lil munaf lil munaf syak ini kurang ya ini masdarnya mana ya yadrusu muhammadun rukbata rukbata darrojah ini harusnya yadrusu muhammadun rukbata darrojah rukbata darrojah ini sebagai maf'ul bih karena muhammad belajar naik sepeda naik sepedanya muhammad belajar naik sepeda itu objek bukan objek objek jadi yadrusu muhammadun rukbata darrojah baru ditambah di rosatan jayidatan ditambah di rosatan karena kan maf'ul mutlaknya di rosatan jayidatan nah ini gak ini gak ada apa namanya halnya halnya nanti kalau kita mau pakai bihammadun nanti mutaham misan mutaham misan mutaham misan atau harison 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 itu sama itu mas kalau halnya itu seperti itu kalau bihammadun bukan hal kan nana bilang hal itu gak boleh ada bi dan hal itu gak boleh ada huruf hal itu fathatain dan bentuknya isim fa'il maka nanti kalau hamas ini nanti kalau kita jadikan hal bisa mutaham misan atau harison ini 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 bukan maf'uli ajli maf'uli ajli gak ada li seperti yang saya bilang tadi kalau ada li setelahnya untuk apa yang maf'uli ajlinya kurang menyihatkan badan menyihatkan badan li sihatil badan menyihatkan aslinya untuk menyihatkan badan li sihatil badani tapi nanti kalau jadikan maf'ul mutlak sihatan li badani iya kan benar kan bahasa sehat kan sihat itu mas dar sihat itu mas itu mas dar soha yesihu mas dar sihat nanti kalau untuk menyihatkan badan sihatan li badani sihatan li badani ada lagi pertanyaan ini nanti jadi tugas jadi yang kalian tulis ini jadikan tugas terserah kalian mau pakai yang kalian baca disini atau mau bikin lagi boleh ya terserah yang penting nanti tugasnya yang nulis itu satu aja satu tapi harus mengandung semua unsur tadi satu tapi harus mengandung semua unsur nanti tugasnya kayak gini nanti jadinya seperti ini ya drusu muhammadun al-munazorota dirosatan jayidatan jalisan filpasli istidah dan lima jahatil musabakoh ini sudah mengandung semua unsur satu saja satu saja karena ini sudah panjang karena ini sudah panjang white fuck out semangat itu mutahamisan kalau dijadikan hal mutahamisan atau harison harison itu juga bisa itu juga bisa mutahamisan juga bisa jadi disini sudah mengandung semua unsur ya drusu fiil muhammadun apa ma'il al-munazorot sebagai makhluk di rosatan dirosatan jadi datan makhluk jalisan hal hal lukasli doros makan makhluk 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 atau doros istiqdadan lima jatil musabakoh makhluk 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 jadi ini sudah mengandung mengandung semuanya mengandung semuanya jadi itulah pembelajaran hari ini jadi cara apa namanya menyusun kalimatnya tentunya ini butuh latihan karena kalau kurang latihan nanti akan susah ya akan mungkin tadi mungkin ada yang masih bingung ini maksudnya apa jalisan ini isim fail nah ini perlu latihan dan perlu belajar imus syaraf juga biar tahu untuk menghilangkan izalatan izalatan haus apa bahasa apa ya izalatal atsi izalatal izalatal atosi untuk menghilangkan haus izalatal atsi kalau pertandingan berbasis apa pertandingan musabakotan musabakotan yang namanya pertandingan kan harus jelas pertandingan apa pertandingan bola atau pertandingan apa namanya pertandingan lomba musabakotan saya mau bertanya untuk di maf'ul liajli itu kan misalkan isti'adadan limu wajahatil musabakoti misalkan mau tilawah al-qur'an berarti tilawatinya mengikuti untuk dari barisnya dari yang li itu kata-kata bahasa indonesianya apa Fatima membaca aturan dengan bacaan yang bagus dalam keadaan duduk di dalam kamar untuk persiapan lomba kalau untuk persiapan maka makul maf'ul liajlinya isti'adadan itu baru tilawah ini meskipun masdar tapi bukan maf'ul liajli tapi dia sudah tambahan saja isti'adadan li tilawah tilqur'an karena maf'ul liajli itu satu saja meskipun di sana ada dua masdar tapi pilih yang di depan saya ambil dari maf'ul liajlinya isti'adadan li muajahatil musabakoti tilawatil qur'ani isti'adadan li muajahati musabakoti nah cuma nanti bedanya kalau ada kan ini kan sudah ya ini musabakoh sudah selesai ya nah kalau ditambahin lagi maka ini musabakohnya gak pakai aliflam li muajahati musabakoti tilawatil qur'ani kenapa gak pakai aliflam karena nanti masih menjadi mudof masih menjadi mudof kalau mudof itu tidak boleh pakai aliflam berarti yang musabakohnya itu tidak pakai aliflam ya gak pakai aliflam kalau ditambahin kalau ditambah kalau ditambahin ya kan ditambahin kan tadi limuajahati musabakoti tilawatil qur'ani baru yang pokoknya yang dikasih aliflam itu yang akhir tilawatil qur'ani yang al-qur'ani yang dikasih aliflam tapi dari sini aliflamnya itu ditaruh yang paling belakang kalau emang yang di belakang kayak idmi'nanan lilqolbi ini kolbi paling belakang kan yaudah dikasih aliflam idmi'nanan lilqolbi tapi kalau dilanjut lagi idmi'nanan liqolbil insani untuk hati manusia untuk menanangkan hati manusia liqolbi kolbinya gak boleh aliflam tapi liqolbil insani nanti aliflamnya yang di al-insan tadi ya karena itu hukum mudof dan mudof ilaih ya sama seperti antum ngomong utusan Allah bahasa rapnya apa rasulullah ya disitu mengandung mudof dan mudof ilaih ya rasul itu sebagai mu mudof kalau mudof gak boleh aliflam antum pernah denger gak ar-rasulullah pernah denger gak ada kalau ada yang ngomong ar-rasulullah salah keidahnya rasulullah karena mudof ya baytullahi gak mungkin ada yang ngomong al-baytullah salah ya baytullahi gak boleh digasal aliflam karena mudof mudof itu kalimatnya penjelasnya terima kasih tapi sebenarnya kalau dalam kaedah yang namanya mafuli ajili itu gak bisa pekerjaan kasar ya tidak bisa pekerjaan kasar kayak memasak ini kan pekerjaan kasar gak bisa dalam artian ini pekerjaannya pekerjaan hati istiqadadan persiapan ini persiapan ini kasar atau bukan nyata gak gak terlalu nyata menuntut ilmu menuntut ilmu nyata gak tidak menenangkan hati itu kelihatan zohir gak menenangkan hati tidak harusnya mafuli ajili itu seperti itu tapi karena kalian masih latihan gak apa-apa yang penting kalian pakai saja jadi karena tobekon ini aslinya gak bisa dimasukkan mafuli ajili karena bukan amalan kolbi bukan amalan bukan amalan yang batin bukan amalan yang zohir gak bisa berarti gak semua fiil bisa dimasukkan mafuli ajili aslinya seperti itu kalau dalam kaedah alvia tapi karena kalian masih latihan di awal jadi gak apa-apa yang penting dirubah saja yang penting rubah cara bentuknya tapi kalau dalam alvia alvia itu pembelajaran yang sudah benar-benar lanjutan nanti kan ada tingkatan itu kan ada jurumia imriti sama alvia itu paling tinggi dan itu baru dijelaskan di alvia dijelaskan bahwa maksudnya mafuli ajili ini gak bisa untuk amalan yang zohir misalkan untuk berdagang tijarotan tijarotan filmadina untuk berdagang di kota gak bisa kalau emang kayak gitu gimana ya kalau emang kayak gitu pakai li aja pakai apa pakai li itu nanti li tijarot kayak gitu gak pakai mafuli ajili tapi pakai li biya li biasa karena sebenarnya sama aja kita pakai mafuli ajili pakai li sama aja bedanya kalau pakai li nanti li li nya itu li nya sebelum masjarnya jadi nanti li stiqdadi muwajahatil musabakok atau misalkan li li apa li tmi'nanil kolbi untuk menenakan hati tadi kalau li lebih umum tapi kalau mafuli ajili itu khusus amalan amalan batin yang tidak zohir bukan pekerjaan yang keras bukan pekerjaan kasar nah seperti itu ya ada pertanyaan untuk menghilangkan haus tadi atau ustad untuk menghilangkan izalatan lil atashi izalatan lil atashi amalan kolbi bukan nih menghilangkan ini amalan kolbi juga ya sesuatu yang bah yang tidak nampak ya maka dia bisa juga asli bisa izalatan makanya ada dalam izalatan 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 banyak izalah itu orangnya menghilangkan 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 atau makanya makanya atashi izalatil atas atau ya atashi tapi orang-orang bahasanya atas izalatil atas tapi atasnya atashi jadi mungkin seperti itu saja untuk tugasnya silahkan dibikin gabungan dari awal sampai akhir terserah kalimatnya anak bilang ya kalau anak itu masih agak bingung yang mudah saja gak usah yang susah susah tugasnya bentuk video atau tulisan ditulis saja tugasnya ditulis saja satu saja yang penting mengandung semua unsur kalau tidak mengandung semua unsur atau misalkan nanti ada yang salah dari segi kaidanya nanti nilainya dikurangin jadi nanti silahkan harus ada semua unsur dan ini jumlah fi'liah jumlah fi'li jumlah fi'liah yang diawe dengan fi'il jadi bukan jumlah ismiah pokoknya sama kayak yang dicontohin gambaran gambaran seperti itu ada pertanyaan sebelum ditutup alas ya alas jadi mungkin itu pembelajaran kita hari ini dan ini mungkin juga pembelajaran terakhir bersama Ana karena yang pertama Ana gak ada jadwal udah selesai jadwalnya dalam artian masuk di kelas level 2 ini dan yang kedua kalau Antum lanjut belum tentu Ana bulan depan masih ngajar juga karena ada beberapa urusan di bulan depan tapi intinya semoga dengan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian dan insya Allah kalau Ana masih tetap ada meskipun gak ngajar lagi dalam artian gak menghilang dalam artian gak ngajar nanti menghilang dari medsos atau WA enggak masih ada di medsos atau WA atau di grup atau di Youtube masih ada jadi silahkan nanti yang yang masih mau bersilaturah yang mendengar Ana bisa bisa nge-save nomor WA-nya kalau nomor Antum belum di-save sama Ana WA-nya saja maksudnya Japri minta di-save nomornya nanti Ana-save yang mau follow IG juga boleh namanya Afgana Nugrah yang mau follow subscribe ya bukan follow subscribe Youtube juga boleh namanya juga sama Afgana Nugrah karena disitu banyak pembelajaran Bahasa Arab dan juga yang mau ada Ana ada grup juga Bahasa Arab grup pejuang Bahasa Arab itu biasanya Ana share beasiswa atau latihan-latihan Bahasa Arab atau quiet-quiet dan yang lainnya yang masuk grupnya itu silahkan Japri juga nanti akan Ana masukkan betul ya mungkin seperti itu saja untuk kurang lebihnya Ana minta maaf dan terima kasih atas partisipasinya pada untuk bulan ini yang kemarin ke bulan kemarin juga kurang lebihnya Ana minta maaf dan sebelum ditutup mungkin Ana belum pernah foto bersama jadi mungkin karena ini bisa dibuka ya kameranya hitungan ketiga silahkan dibuka semua ya masih ada beberapa yang belum buka udah semua ini ada beberapa yang belum Zakiya Ataya Rania Nurhidayah Umu Arfah Ulfarama belum ya tapi gak apa-apa ya karena udah malam juga langsung aja hitungan ketiga Pak Hid Israni Salasa Ayo Marwatan Ukra ya kaya lagi One Two Three Tep Kholas ya jadi mungkin itu saja untuk kurang lebihnya minta maaf Sampai mita Assalamualaikum Serah Wassalamualaikum Waroh Assalamualaikum Wabarokatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarokatuh Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Al fully Assalamualaikum Terima kasih.